Guna memutus, mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Singkawang, pemerintah Kota Singkawang terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat Kota Singkawang. Hal tersebut dilakukan lantaran capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Singkawang masih terbilang rendah. Sejak dimulai vaksin masal di Kota Singkawang pada 26 Juni kemarin hingga kini, capaian vaksinasi di Kota Singkawang masih terbilang rendah. Untuk itu, pemerintah Kota Singkawang terus menggaungkan vaksinasi kepada masyarakat Kota Singkawang. Wali Kota Singkawang, Chai Coymi mengatakan, pemerintah Kota Singkawang telah merekrut tim relawan untuk menjadi vaksinator untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kota Singkawang. Bagi masyarakat Kota Singkawang yang akan divaksinasi, dapat mendatangi Grand Mall Kota Singkawang yang dibuka dari hari Senin hingga Sabtu. Termasuk yang rendah ya, saat ini jumlah yang sudah divaksin untuk dosis pertama 31.112 orang, untuk yang vaksin kedua adalah 14.340 orang. Jadi yang sudah vaksin lengkap. Total yang sudah divaksin atau vaksin yang sudah digunakan adalah 45.425 vaksin. Dan baru mencapai 19,10 persen di Kota Singkawang. Selain orang dewasa dan lansia, saat ini anak-anak dari usia 12 hingga 18 tahun juga diajak untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kita akan kita harapkan kalau bisa semua masyarakat Kota Singkawang, anak-anak Kota Singkawang. Kenapa? Harapan kita setelah misalnya Singkawang sudah zona hijau, ataupun zona kuning, masyarakat yang sudah tervaksin itu bisa sekolah tatap muka. Itu harapan kita. Dengan adanya vaksinasi ini, diharapkan dapat menumbuhkan kekebalan kelompok atau heart immunity masyarakat di Kota Singkawang, sehingga pembelajaran tatap muka dapat berjalan dan perekonomian masyarakat yang sempat anjlok dapat kembali pulih. Dari Kota Singkawang, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.